Hai olimetiknya penuh banget let um tuh nih sampai luber-luber ini dari stick olinya nih tuh ya kan nih sampai ini aja selang ke pendingin radiatornya etes tuh nih stick olinya disini tuh lalatin kondisinya posisi rata nih jadi emang luber banget nih makanya bocornya kemana-mana terus depannya nih depannya nih nanti ini kita buka nih kotor banget nih kebocorannya juga nanti kita lihat sil yang di belakang konverternya ini ini filter metiknya dia udah kotor banget di dalamnya serabutnya ini imitasi ini dari bahan filter yang dalamnya pecah-pecah terus olinya kebanyakan banget tuh terus ini bodi falapnya udah kotor banget ini kita belum tahu nih mau diterusin sampai ngabuka bodi falapnya apa cuma kita bersihin karena nih kebocorannya dari samping-sampingnya nih sampai sini tuh basah semua kondisi metik Hai kabelnya ke sini pemindah giginya ini yang terhubung ke suit ini ya suit netral ini buat ke parkir suit parkir nih ini dibersihin pistonnya nah ini jangan lupa nih ada silnya kalau silnya udah keras di ganti aja kita mau bersihin bodi falapnya kita mau bersihin bodi falapnya ini bodi falapnya ini suit selenoidnya lock up filternya filter metiknya dia filter metiknya masuk ke sini bongkar bodi falap ya Nah jadi buat teman-teman kalau misalkan mau bongkar bodi falap nih setelah diturunin itu bukain nih apa penguncinya dulu nih penguncinya sama aja kalau penguncinya ya terus sama ini ini di jalur kabel nih ya nih di pinggir nah terus nih videonya jadi kalau teman-teman bingung ya nyari di padnya sebelah mana ini sama ini bisa ketuker enggak masalah sebenernya harus ini juga nggak papa bisa ketuker sama kok tapi kalau nggak mau ambil pusing ambil resiko itu ditandain teman-teman ya nah ini kita buat satu tali yang ini dibuat dua tali terus ini dibuat satu tali jadi nanti tinggal lihat aja videonya gitu ya ini buat teman-teman jangan bingung nih di kalau memang bingung tandain aja gitu ya buat nyopot selenoid yang kecil ini ya saya lupa namanya ntar entah yang lock up entah yang apet ya lupa saya namanya ya Nah ini habis dicopot tarik aja ini ada dua seal ya sama dua-duanya satu dan dua ya harus nah ini lihat teman-teman hati-hati ada pairnya teman-teman pegang nggak nah pairnya ada disini ya ini pairnya double nih tuh pairnya double dua jadi kalau temen-temen ngerakit dilihat nih ini pairnya double ada dua ya pisahin dari sini juga nih ada pairnya ada pairnya ya nih ada pengunci nih disini satu nih nih pengunci buat ngeluarin ini asnya ini kesini ya nah ini disini posisinya kalau temen-temen jatuh atau gimana lihat aja ini ya jangan lupa subscribe ya temen-temen ya supaya lebih hot lagi nih temen-temen abis ngambil pair yang kecil yang disini di dalamnya ini ada gotrinya temen-temen ya tuh ambil Kak tuh lihat ada gotrinya satu nah tuh simpen gotrinya terus abis ngambil ini ada pair ini nah di dalamnya ini ada pistonnya lagi tuh coba diambil tuh lihat pistonnya jadi jangan panik dulu ya ini pistonnya enteng banget nih temen-temen ini kayak aluminium gitu ya terus ini ada piston ini diangkat aja nih dicabut nih cabut diambil nah biar aman kita tenang biar nggak ketuker-tuker tuh kayak gini temen-temen pistonnya posisinya begini ini ngambilnya ditekan dulu tuh dari luarnya sebelah sana habis itu baru di tarik pakai wadah pakai obeng magnet pakai obeng magnet tuh lihat nah ini kotorannya lihat ada penguncinya ya amanin ini ini diambil nih pistonnya lagi nih nih penguncinya ya ini blok balik nggak papa tapi kalau mau aman bekasnya dibalikin ini ada pernya pernya lembut jangan terbalik sama yang per yang disini tadi beda sih tapi jangan terbalik lihat tinggal diambil nih yang di dalamnya nih congkel aja dari sini keluarin nah ngeluarinnya disogukin aja sedikit-sedikit gini tuh sedikit-sedikit aja sogukin tuh ngelepasnya ini dicongkel-congkel gini ya sedikit tapi tetap hati-hati nah eh tuh lihat nah nih jangan sampai terbalik nih terbalik nggak jadi jalan ya mobilnya nih tuh begini lihat pasangnya tuh gini angkat jadi dia fungsinya kan buat kesana kesini kesana kesini nah udah itu dibalik ya baru kita bukain ini yang di bagian belakangnya oke kunci 8 ada ada kecil ini ini buat 8 ada 1 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya buat 8 nya 8 beda satu nih temen-temen yang paling panjang di pojok sini ya tuh udah udah itu hati-hati temen kalau mau buka ini angkat nah angkat itu disini ada pernya nih satu nih mana sini Kak nah ini di sini ya tuh gini di pojok deket ini hitam hitam nih terus di dalamnya ada gotrinya satu jangan lupa tuh ada gotrinya satu tuh ada gotrinya ya kan Nah itu temen-temen ya biarin aja dulu nanti kita buka baut 8 ini semua sih biar kita angkat nih gotrinya di sini ya nah ini pernya simpan diamanin jangan lupa simpen nah ini habis sudah dibukain semua bautnya yang tadi diangkat dibuka niat awas nih ini filter nih angkat nah ya tuh nanti ini kita bersihin semua nih kita bersihin nah ini juga kita bersihin taruh tempat diamanin nah ini filternya nih kecil lihat mampet apa enggak kayak gini ini bersih ya tuh bisa dipakai lagi terus angkat nih kapannya awas jangan terbalik nanti masangnya ya berhatiin nih lihat pojok kotaknya nih di sebelah sini ini kotak-kotak duanya nih tuh ya jadi jangan terbalik kalau terbalik juga nggak bisa terpasang dia posisi bautnya tuh ini di sini nih ke filter ya termetiknya nih agak besar nih ini yang ke filternya nah ini ya temen-temen ya kita sebelum mau ngebuka ini piston piston ini selenuitnya lihat nih ada berapa nih tuh nih satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima enam enam ya ini ada pistonnya nih tapi kunciannya nggak ada nih nih temen-temen jadi kita bersihin body fallup itu bukan cuman sekedar disemprotin pakai cleaner ya tapi kita juga harus bisa memastikan nih lihat nih ini kan ada piston-pistonnya nih ini main artinya dia bagus nih maksudnya bagus nggak kotor ya kan terus nih macet nih berarti nanti kita buka terus kita bersihin nah ini dalemannya dibuka cara mudahnya temen-temen jangan langsung dibongkarin semua ya nanti bingung jadi bagusnya dibuka satu dibersihin satu gitu ya temen-temen ya nah ini lihat ini bagus nih bisa main ini bisa main nah ini macet nih harusnya bisa main temen-temen ini agak keras nih jadi tetap dibersihin terus dibuka terus dibersihin gitu temen-temen ada berapa nih hitung aja nih 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ini ada nih harusnya nih 9 10 11 12 temen-temen ada 12 sepinya ya ini cariin setunya dimana nih penguncinya oh ini jatuh temen-temen nih hati-hati temen-temen jangan sampai hilang ya bahaya ini kalau hilang tuh ini macet macet nih harus bisa nih harus bisa main dia gitu ya temen-temen caranya disempat aja make cleaner kayak gini lihat nih kotorannya disini nih tuh sempet aja dulu gini tuh sampai dia bersih ya temen-temen ya tuh ya kan sampai dia bersih temen-temen pastiin semuanya bersih tuh lihat jadi nanti tarikan gasnya enteng lagi temen-temen tuh siapin agak banyak untuk pembersihnya ya cleanernya ya gitu temen-temen oke temen-temen temen kalau udah dibersihin nih kita mau berbagi nih kalau temen-temen misalkan ada yang kelupaan atau bagaimana ya nah ini kita udah pisahinnya sedikit-sedikit nih ya kan lihat nih jadi ini lihat posisinya ya temen-temen ya ini di bodi palepnya lihat nah tuh ya ini udah kita kita copotin nih kita perhatiin semuanya Alhamdulillah hujan ya tuh lihat nah ini ya temen-temen ya nih lihat nih jadi kalau misalkan temen-temen lupa atau gimana nih yang pertama nih yang sebelah sini lihat nih perhatiin tuh lihat ya berhatiin posisinya saya tulisnya 12345 ntar sini jadi 12345 ini yang nomor satu nih mana kak posisinya nah ini posisinya pennya posisi di belakang ini posisi bukan nih kan ada bekasnya nih ada bekas gesekannya dia begini dan ini nih satu penguncinya buat dia di dalam buat muncit biar nggak bisa keluar lagi oke seterus yang nomor dua ini yang nomor dua di bagian belakang dia ada pelornya nih kayak pelor gitu lah pokoknya bentuknya dia masuk kesini buat pakum tuh tuh ya tuh ini bisa terbalik nggak kak coba kak dicabut kak bisa terbalik bentuknya sama nggak bentuknya sama cuma beda warna oh bentuknya sama ya tuh bentuknya sama di dalamnya ada gotrinya nggak kak terus ini bisa cepat nggak ini ada pernya bisa nah ini posisi depan buat masuk pernya nggak nah seperti itu terus ada penguncinya ya kayak biasa ya oke terus benteng lagi kak ini yang nomor tiga ini yang nomor tiga dia bentuknya nggak bisa terbalik ya ini yang paling dalam ini yang paling luar nah ini bentuknya kayak gini ini nah ini berarti ini nggak bisa terbalik nih oke ini begini oke itu terus biasa sama pengunci terus yang nomor empat nah yang nomor empat ya per asnya asnya tabung di dalamnya ada pelor nggak? nggak ada nggak ada terus ini bisa terbalik nggak kak? nggak bisa yuk terus nah terus yang terakhir yang nomor lima ini yang paling keras ya kak ya? ini yang nomor lima dia nggak bisa terbalik ya ini bagian belakang ini bagian depannya nah ini yang paling keras karena karena yang paling keras nih karena ini yang paling gede nih posisinya ini kayak gini ketekan abis itu pengunci ini bagian depan buat pengunci nah ya ini lihat nih penguncinya penguncinya nggak bisa terbalik ya tuh oke oke berarti buat temen-temen kalau yang ini nya berantakan atau baru beli boleh di cek satu persatu ya temen-temen ya seperti ini posisinya karena kita tadi bongkar bersihin langsung disusun seperti ini jadi kalau temen-temen ada yang bingung bisa di konfirmasi nih ke video ini ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih